Intro Oke, jumpa lagi di channel kami Arena Sport Jangan lupa like, komen, dan subscribe Arema hadapi Barito Putra di Pekan 29 Liga 1 2021-2022 Sabtu 53-2022 malam tidak dengan kekuatan penuh Sekuat tim Singoedan kehilangan dua tukang jagernya di pertandingan kali ini Eduardo Almeda tak bisa memainkan di Gomesen dan Sandi Sute dalam laga melawan Barito kedua pemain terkendala Akumulasi kartu kuning Jumlah kartu kuning yang dikantongi Digo dan Sute berbeda Sute yang berusaha masuk di putaran kedua untuk pertama kalinya mendapat tiga kartu sedangkan Digo sudah lima kartu Sesuai regulasi, pemain dengan jumlah tiga kartu kuning pertama dan penambahan dua kartu kuning berikutnya harus absen satu laga Inilah yang membuat Digo dan Sute tak perlu menegangkan jersey mereka lawan Barito Inilah yang membuat Digo dan Sute tak perlu menegangkan jersey mereka lawan Barito Digo mengeleksi kartu kuning kelimanya di laga melawan Persi Kediri sebelumnya Pemain yang bisa berposisi sebagai back sayap ataupun stopper itu mendapatkan kartu kuning di lawan Persi tak tenggerak Madura Unitik Barito Putra dan Bali United Sama seperti Digo Sute pun meraih kartu kuning ketiga di lawan Persi Sama seperti Digo Sute pun meraih kartu kuning ketiga di lawan Persi Kediri sebelumnya Masalah cedera di laga melawan Persubaya Surabaya Bedanya, judo cedera dalam sesi pemanasan sedangkan Tito harus menepi saat pertandingan berlangsung Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari dokter tim Nanang Tri Wahyudi Terkait kondisi terkini, kedua pemain jika tak kemungkinan tentu keduanya harus absen saat Arema meladenin perlawanan Barito Terima kasih telah menonton